Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali ketemu dalam e-talk show with BHS Dua orang ini kita udah tau lah ini kira-kira siapa mereka ya kan Suga gak nonton film horor? Seno masih kecil Oh Seno masih kecil masih balitan ya Mereka berdua ini adalah artis dan juga aktris dan aktor film Si manis jembatan ancoh Legend Legend Masih gentayangan gak ini mbak? Apakah sudah menemukan kedamaian? Kita tetap gentayangan om buktinya kita sampai kemarin Ke TV One Nompong-nompong bagaimana? Kesibukan sekarang apa nih? Kesibukan sebenarnya masih tetap sama Nah cuman bedanya sekarang saya belum main sinetron Udah beberapa tahun ini saya gak main sinetron panjang Jadi saya tetap support untuk di film layar lebar Jadi tahun lalu saya ada 4 judul film layar lebar Dan dua udah tayang yang duanya masih belum Halo Pak Susi gimana Mas Susi? Saya tetap Selama pandemik ngapain aja? Selama pandemik masih ya kita syuting buat sitkom Terus saya juga selama pandemik ini belajar acting lagi mengisi kekosongan waktu Masih perlu belajar acting? Iya perlu Kan biar update terus om Iya betul Karena kan anak-anak sekarang tuh pada pinter-pinter Karena cakep-cakep Nah kita nih yang tuing-tuing gini kan juga mesti ngisi ilmu lagi kan gitu Supaya gak kalah ilmu kan gitu Luar biasa Iya Ngomong-ngomong tuing tuang tuing tuang tuing Ubur berapa nih sekarang? Saya usia 58 om Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti boleh cek KTP boleh Boleh Kalau Mbak Dia kita tanya umurnya gak enak lah 17 tahun 20-an tahun 20-an tahun 20 tahun jalan-jalan 20-an tahun Nah Si Manis Jembatan Ancol itu cerita idenya bagaimana sih awal mulanya ini Mbak Dia ya Terus kemudian kok jadinya terpilih anda berdua ini Aduh itu long story ya om ya Jadi ceritanya itu tahun 92 ya Tahun 92 Awalnya saya disuruh dateng ke satu Apa namanya Kantor film Nah disana saya langsung dipertemukan dengan Oji Sahputra Langsung ketemu ini? Langsung ketemu baru pertama kali ketemunya disitu Karena tes makeup kan juga Ya Saya gak tau apakah itu waktu saya udah dipilih atau enggak Yang jelas saya kesana langsung diperkenalkan dia ini Oji Sahputra Saya terus terang ngeliat dia itu agak-agak Ini mah lo Kenapa? Ini mah Kan saya udah dandan ya kan om Jadi kan dia kan waktu itu baru datang dari Solo Jadi putri Solo banget gitu Oh putri Solo Saya baru perontos kepala tuh gara-gara salah gunting rambut Jadi kesel saya gundulin kepala Ya akhirnya saya dandan dengan makeup yang kayak es krim gitu ya kan Merah kuning hijau udah kayak lampu ini Ini lampu Nah jadi si dia ngeliat saya waktu diperkenalkan langsung gini mukanya Antara takut terus serem sama jijik gitu Gimana apa dia? Gimana om? Saya ngeliat bentuknya tuh aneh banget Dia tuh botak Tapi pake bulu mata Anda ngomong botaknya kok kenceng banget sih? Aduh maaf om tidak bermasuk menyinggung Tapi bulu matanya twink Ice shadow nya warnanya biru Kukunya panjang-panjang Ini manusia-manusia atau mahluk dari planet atau gimana Ya udah Habis itu ternyata gak lama kemudian saya di calling untuk syuting Langsung syuting sama dia Akrab banget langsung Udah langsung akrab sampai hari ini Kemistirinya nyambung banget Iya Kenapa kok bisa langsung akrab akhirnya? Nyambung Gak tau Padahal kan pertama kan serem ngeliatnya Iya 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 Tapi ternyata dia itu orangnya tidak seseram yang seperti seri pertama Dia itu orangnya penakut Penakut Pipis aja suka minta dianterin Pipis? Di Jangan tinggal lu Di Iya 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 Aku juga mau dianterin Pipis gitu Soalnya kita kan syutingnya kan di tempat serem-serem gitu Di semak-semak gitu Kayak di kuburan-kuburan bener Di semak-semak dimana syutingnya? Lokasi dimana? Oh jauh Pokoknya tempat-tempat serem deh gitu Kan diancol bukan? Ya pertamanya diancol juga Cancol kan enak Ini kok yang di hutan-hutan Apa gitu tuh Di tempat cipuangannya lah bener ya Di kuburan Di kuburan bener gitu Bahkan kuburannya besok mau dipakai kita pinjam dulu Besok dipakai? Iya Serius deh Udah dilobangin Udah dilobangin Udah dilobangin Ini karakter masing-masing tuh kayak apa? Sebagai Mariam kayak apa? Kemudian Karina kayak apa? Kalau aku sih wanita yang sebelumnya meninggal itu kan Saya mau menikah dengan seseorang lelaki pilihan Terus di satu perjalanan saya meninggalnya itu di perkosa kan Di perkosa terus kemudian di perkosa terus saya dibunuh Terus saya dibuang di jembatan itu Nah disitu kan saya jadi dendam kan Jadi dendam jadi saya tuh benci sama laki-laki Jadi waktu saya itu jadi hantu Ya saya masih dendam menaruh dendam sama laki-laki Saya kepengennya tuh Kalau ada laki-laki pengen tak bunuh juga gitu loh Laki-laki yang pernah menyakit Yang pernah menyakit Jadi kalau ada orang Jadi kalau ada yang jahat Tapi itu basisnya memang cerita rakyat atau apa ya? Awalnya itu legenda rakyat itu cerita rakyat Jadi sebelum saya pernah juga ada yang memerankan tokoh si manis Kalau nggak salah Mbak Lenny Marlina jaman dulu Terus baru saya gitu Jadi sebenarnya itu memang cerita rakyat Kalau karakter Karina bagaimana? Karina ini sebenarnya apa ya? Kenapa kok dipilih yang mau amami? Ya kemayu Ya kemayu Iya memang karena mungkin dilihat sosok saya kayak gini tuh akhirnya dia ini Ah ini bikin yang kemayu Karena kan kala itu kan lagi musim lenong rumpi kan Jadi ini hanya jadi tambahan sebenarnya gitu Ya jadi mungkin filmnya biar nggak serius horor Jadi ada lucu-lucunya Ini kan karakternya kan unik lucu Orangnya kan unik dan dia kalau nggak ada dia nggak seru Karena dia tuh kan ngebanyol Dia lucu gitu kan Mbak dia permatasari Kenapa kok dipilih awalnya apa gimana ini? Kan anda apakah kadang putri solo apa? Wah enggak 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 Apa putri solo itu kalau jadi hantu? Sinetron si Manis itu Itu adalah sinetron pertama saya Mas kasino almarhum yang membawa saya sebenarnya Yang memperkenalkan saya kepada produsernya Mereka kenapa milih saya saya nggak tahu Nah tapi kok kemudian anda setuju dengan penampilan castingnya harus seksi gitu? Kok begitu ya? Jadi gini Nah hantu kok seksi itu loh ya? Kalau saya pertama melihat dari segi ceritanya Ceritanya itu bagus sekali Memerankan si Manis itu nggak gampang Karena menjadi setan itu bukan hal yang mudah untuk saya observasi Jadi saya harus bisa menjiwai Karena gimana caranya saya bisa menjiwai dan merasuk Bener-bener bisa merasuk si Manis itu Karena itu kan ceritanya saya itu hantu yang diperkosa Karena dendam selama hayat saya itu saya dendam selama Bangsa terus ya? Iya Kenapa baju seks? Karena tuntutannya seperti itu Yang penting bukan adegan panas Saya tidak pernah mau memerankan adegan syur atau film panas Di film ini nggak ada Cuma memang sutradaranya bilang dia Kalau bisa bajunya itu di atas lutut Karena kan memang ini kan menggoda laki-laki gitu loh Kalau cuman bajunya sepanjang itu kayak long dress kayak duster Jadi orang juga nggak akan berhenti gitu ngelihatnya tuh Kalau duster itu si Kunti namanya Ya beda Nah pada saat itu ya udah saya ikutin aja Dan saya juga nggak sangka itu akan bener-bener menjadi Bombastik ya Iya bener-bener luar biasa Sukses gitu Ini banyak cerita yang mau kita gali Iya Tapi jangan kemana-mana masih di eTalk Show with BHS BHS Oke masih di eTalk Show with BHS bersama Om White The Miracle Dan dua tamu kita Ozi Sabuta dan dia Permatasari Om Om Lihat lihat apa sih itu Saya ini paling gatel kalau misalnya ada yang salah gitu Om Ada apa Ya bentar Ada yang salah dengan Om Ya soalnya silau banget Om Saya pusing lihat dari tadi Om Jujur aja Om Apa enti yang ini Kenapa kenapa Maaf ya Om Maaf ya Om Maaf Bang Om ya Dengan segala hormat Om Mengkilat banget Om dari tadi Om Maaf ya Om Gak apa-apa Om Kalem Om Kalem Kalem Tan tolong di edit ini Om Kenapa Daripada nanti saya sedot ubur-uburnya Om Ada Ya Om sabar ya Om Sedikit lagi Om Emang kamu tahu ada bagian apa dari Om Yang berbahaya ini ada ya Mengkilapnya itu Om Mengkilap Flickers Om Oh gitu Makasih ya Om Maaf ya Om Kamu juga sama Kayaknya percetak seluruhnya Kok saya kan seluruhnya Oh seluruhnya Kalau Om itu kan Agus Apa itu Agus Agak gundut sedikit Iya Ya kan Kenapa Om Kau tahu sih bagian mana dari Om yang harus diperbaiki Saya ini kan penatarias juga Om Aslinya penatarias Saya ini make up arti Serius awalnya ya Tuan Ya itu kan tadi kesedot cerita Gara-gara saya make up-in Unisha Saya diajakin main film Main Sinetron Oh oke Iya Kalau gitu diri Om ada yang perlu di make up gak Apalagi selain ini lagi Bagai pembawa acara juga perlu make up Om Mesti tahu gitu loh Jadi yang di touch up selain ini apalagi Ya mukanya lah misalnya dikasih shading-shading dikit Di shading Ya Om Waktu nangkut-nangkutin waktu itu gimana sih Ya pokoknya nangkutin lagi Sekarang udah tua Om jadi susah Kalau si Manis gimana Ketawanya itu Itu Tapi kalau misalkan Takut Terus Kalau untuk Memang si Manis itu memang serius ya kan Karakternya itu dia gak senyum Karena dia kan dendam Menaruh dendam Matanya aja gitu yang ini Matanya dia tajam gitu Cuman Orang saya pelototnya juga ada takut Om disitu Nah coba disitu Om Nah Mau gangguin Mau gangguin Mau gangguin saya Om Hai Hai Gimana nih? Takut Nggak Ya kayak gitu Ekteknya kuat banget nih Gimana kayak gitu Gimana kayak gitu ya? Iya Mata Kita ada sinarnya ya Celing sepatanya sih Habis itu saya bisa Ngilang sendiri gitu-gitu Dan Om zaman dulu tuh Kok syutingnya tuh tradisional banget Om Iya Jadi kan kita pernah nih ceritanya Syuting di Pasar Ikan ya kan Iya kan Kan dulu kan asemnya asap bener gitu loh Dikipasiin gitu Kayak sekarang Sekarang udah ada alatnya udah wangi Oh Oh dulu pakai begitu Iya Mereka sekalian bakar Ikan kayak gitu Jadi Kasihan dia nih Rambutnya bau ikan Yaun Habis syuting terus badi sangit dong Tiap hari mesti mandi kan Tiap hari mesti keramat Bisa-bisa masuk angin semuanya kita Oh banyak banget yang ngisengin Nih Ozi Ya Apa Ini ngomong misteri dibalik Kepala pelontosnya Ini kenapa sih kok Ini namanya Ini gundul membawa nikmat Oh makanya saya pertahan sampai sekarang Oh gundul membawa nikmat Rambut Ozi Syah Putra Tapi sebenernya Tapi sebenernya Sebenernya saya tahu rahasianya apa Kenapa dia dibotakin Apa itu Dia itu asnya kerebok rambutnya Kereus Iya Jadi dia keriting Setiap kali udah tumbuh keriting itu Dia udah sebel banget Dia memang dia botakin Karena dia tak mau Kayak di Jackson dong kamu Ya kayak gitu Kayak Ucok Akah rahap gitu Kayak Ahmad Albar gitu Ahmad Albar gitu Ya kayak gitu Jadi kalau mau berindil saya kesel Saya cukur lagi Saya cukur lagi gitu Gak sampai sekarang mau gundul terus gini Masih bisa tumbuh gak Enggak udah sama kayak Om Kok dipanjang Sama Baliknya Mbak Diyah Rambutnya panjang terus ya Iya Acting seperti itu Apa gak ada gangguan Si manis beneran datang gitu Gak pernah kita Biasanya tuh pendatang Bintang tamu yang suka diliatin Gitu apa Gak ya Iya Jadi Kita sih aman Aman Insya Allah Insya Allah aman Kalau saya punya pengalaman Bukan di dalam lokasi syuting Om Ceritanya saya lagi ngerias penganten Selesai saya rias Saya lihat anak buah saya gitu Ini kok belum pada kelar ya Sebentar lagi acara udah mau dimulai ya kan Akhirnya saya bantu anak buah saya Nah tiba-tiba Datang perempuan gitu Yang wajahnya mirip kayak si penganten perempuan Ya kan Iya Terus dia Saya tahu lah orang datang Apa sih dia yang mau minta didandanin Kasih bilang duduk mbak gitu ya kan Dia gak ngomong Dan anehnya dia gak mau lihat kaca Jadi kalau dia lihat kaca dia pasti gini Yang angkat lagi dagunya Dia tunduk lagi Tunduk lagi Akhirnya cepat pegang Ya Iya kan saya giniin Dia tunduk lagi gitu Akhirnya selesai dong Selesai Terus Pagar rayu apa semuanya itu kan dijajarin gitu ya Ngadihannya gak ada Tapi saya gak peduli ya kan Besokannya nih keluarganya datang Keluarganya datang Dia cerita Oji kemarin ada ini Ngerias perempuan yang mirip kayak si penganten perempuan Oh ada om Ada tante Emang kenapa Itu orangnya udah gak ada sebenarnya Aduh horor Itu orangnya udah gak ada Ternyata itu adalah kakak dari si penganten perempuan itu Yang udah lama meninggal Oh Oh berarti dia suka datang datang dong ya Sampai keluarganya tahu Iya Sampai Ada keluar ibunya waktu itu mau meninggal tuh Dia juga datang gitu loh Takutan dong? Ya saya sampai bengung Hah masa sih gitu Saya juga penakut orang Penakut juga sih ya Penakut Penakut banget Kalau supaya keluarganya udah berapa sih pak? Sampai pagi Sampai pagi Sampai azan udah Azan tuh masih kadang-kadang Sudaranya gak mau rubi Sampai subuh Iya Ya O Zisaputra kesusahan tampil maco dan jahat di horor si Manis Ya Itu saya tuh om Apa dimaksudnya? Itu saya jadi rintenir jahat Dan saya yang membunuh si Manis Jadi di film ini Saya musuhnya si Manis Dan itu bikin saya stress banget om Itu selama syuting itu saya kayak disolir gitu Sehingga saya di setiap lokasi itu saya stress banget Bawatnya saya emosi lulu gitu loh Saya protes tuh Kenapa sih saya selama di lokasi itu saya diginikan, digitukan Mereka ketawa Emang sengaja Bang Oji digituin Supaya emosinya tuh tetep stabil gitu Ini artikel lagi nih O Zisaputra lagi nih Hantu cedil si Manis Dan dilemah 550 ribu Apa ini? Itu honor saya pertama kali om Tiga episode dibayar 550 ribu Kapan mau kayanya coba om Astagfirullah Setara saya ngerias penganten Zaman itu sekali coret muka odinya udah 5 ribu Itu tiga episode 550 ribu Zaman dulu satu episode itu om Bisa seminggu sampai 10 hari ya di Belum lagi kromaki-kromaki Iya Lu memang gak ada kesepakatan dulu dihonorin berapa Kan ada kontrak segala Saya kirain biasa sih Tapi setelah dijalanin Kan kita gak tau syuting day nya berapa hari Oh Jadi begitu selesai syuting Iya sama juga Satu episode bisa 10 hari om Iya bener Dan ngetop loh Bayangin tiga episode segitu Dibayar saya pikir gini Ini kapan gue bisa kayanya ya Gitu Sementara saya sekali ngerias 500 ribu Sekali ngerias Iklan-iklan gitu Kalau total-total om gue tadi itu berapa? Itu kayak gitu Itu biasanya 300 ribu boleh Ya udah Nanti ya om ya Nanti pulang om Beres Nah dia juga gitu Masih inget honor pertama kan Oh dia udah gede Kalau gak salah saya Satu episode gak gede-gede juga Tiga juta Ya gede kan Terus dia marah Terus dia marah Terus dia nanyain saya Dik Kamu jujur aja Dik Honormu berapa? Aku kasih liat kontraknya Langsung bukanya langsung Sepet Aku mau gak kenaikan honor gitu Tapi kamu udah di kontraknya berapa tahun Ji Iya sampe selesai si manis itu Sampai selesai si manis itu Begitu selesai Saya gak mau lagi main sinetron Pokoknya saya haramkan saya main sinetron Pertama 6 episode itu 6 episode itu kan meledak Baru dong Baru dong Baru Pertamaan hak Bisa berapa? Segitu Saya juga segitu Mau take it or leave it Perkenal om Zaman itu Hulu Ya 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 Terus terang memang kalian berdua tuh legenda loh film itu Si manis bahkan ancol segala macam Om kata-kata legenda tuh paling benci gitu ya Iya Kita udah tue banget Legend gitu loh Legend gitu Legend Legend You are living legend lah Ya artinya kan bagus Saya sudah main di 7 si manis om Pertama dia Permatasari Poppy Farida Karena dulu dia sekolah di Amerika Jadi gantinya Poppy Farida Dari Poppy Farida ke Kiki Fatmala Dari Kiki Fatmala Masuk lagi Suci Indah Sari Jadi dia balik lagi dari Amerika Balik lagi dia Akhirnya yang keenam Dewi Persik Ketujuh Indah Permatasari Banyak kita ngomongin soal honor mereka yang belum terungkap Masih di Talk Show with BHS Ya Ceren Ceren Oke masih di Talk Show with BHS Bersama Om Why The Miracle Yah Permatasari Dan Ozisa Putra Yeay Ini om mau ke Mbak Dia dulu ya Jadi sekarang Putra berapa Mbak? Putra saya dua Oh dua Ya Putra dua udah gede-gede lagi Oh gede-gede lagi om Satu lapan puluh om Wah Allah Satu sembilan puluh Satu sembilan puluh ya 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 Ya artinya om mau bilang bahwa Anda itu awet muda loh Aduh yang bener om Terang ini Om ini bukan karena om di depan saya kan Dari dulu om lihat di layar kaca Sampai sekarang kok Nggak berubah ya Betul Enggak om jadi sebenernya tuh Jujur Saya nggak ada resep khusus Cuman saya nggak tahu kenapa Saya kadang-kadang Nggak percaya juga Kalau umur saya tuh udah segini gitu loh Kebiasaan saya tuh nggak pernah berubah juga Dari dulu Gitu Bangun tidur Langsung Olahraga Misalkan kayak begitu Olahraganya apa pak? Saya di rumah semuanya Saya treadmill Cross trainer Ya kayak gitu Rutin gitu ya Rutin Rutin Berenang segala macem Sama olahraga tuh udah Top lah Dan Untuk masalah makanan Memang saya Bukan menjaga ya Tapi saya sudah punya makanan Yang udah kebiasaan Saya itu gitu loh Bukan karena diet bukan? Enggak saya nggak diet sama sekali Tapi saya memang Ada porsinya lah kalau makan Tapi kemarin sempet gemuk Gemuk gara-gara pandemi Jadi banyak yang kasih Teser makanan ke rumah Teman-teman pada Jadi endorse apa Sebenarnya itu aja Terus saya selalu Berpatokan dengan baju Baju itu Jangan sampai baju saya itu kekecilan Karena saya kalau kecilan Saya nggak mau beli lagi om Mungkin ya yang membuat saya stabil itu Adalah saya konsumsi jus sayur Pokoknya itu bisa Melangsingkan badan juga gitu Karena itu nutrisinya banyak sekali Kalau minum itu udah kenyang Mewah Mbak Istana Ini delapan potret rumah dia Permatasari Ada salon Sampai butik pribadi Oh pantas ada salon di rumah Sebenarnya saya itu tuh salon halu aja Jadi dulu saya pengen punya salon Eh ya Pak salon halu gimana maksudnya itu? Saya tuh dulu kan pengen kayak Oji punya salon Maksudnya dulu kan Oji pernah punya salon Oji tuh punya salon dulu Oh dulu juga kan salon sebenarnya Iya Dulu Saya pernah make up sama Oji di rumahnya Iya Nah dulu saya pengen banyak punya salon Tapi karena saya mikir salon itu kan susah banget Kita harus punya staff yang berpengalaman apa Saya nggak mau pusing gitu Akhirnya saya bikin salon-salonnya di rumah Persis menyerupai salon Jadi kalau teman-teman saya datang Saya tinggal panggil capture Tapi itu sih waksi rumah mewah rumah nggak Enggak sama biasa aja Iya gede lah rumah lo Ya enggak lah udahlah Hah Orang rumahnya komplit Ada kolam renang Ada ini ada itu Kolam ikan Ji Ada fitness centernya juga Eh ngaco Serus banget Iya Komplit Ji Komplit Nanti kita kesana deh Iya Kolamnya Kita kenalan sama suaminya Langsung sih om Suaminya langsung drop Biar biarlah Suaminya kan baik Lihat om Suaminya tuh baik Ganteng om Dan Dia ini om Tak buka rahasia dikit ya Cowoknya ya satu itu aja udah Sampai sekarang Tapi jadi suaminya nih Kasian banget Itu yang ketahuan Ji Itu yang ketahuan Ji Ini artikel lain nih Mbak Sering dianggap adik kakak Wih tuh Sama anaknya ini kayak adik kakak Dia permatasari Anggap sang anak teman bergosip Ya betul Ini sama putranya nomor 2 Mbak Itu nomor 1 Ini nomor 1 ini ya Ini 21 tahun Yang di Swiss itu ya Sekolah di Swiss Ya Ya dulu dia kecilnya takut banget sama Oji Melari Kenapa Kok kamu lagi Mbak Oji Jadi anaknya kalo liat saya tuh kayak Macem liat setan gitu Mama aku takut Dari bayi waktu itu Yang tadi yang ganteng gitu Ya itu kan sama putranya sendiri Sampai ada yang bilang adik kakak ya Iya Sampai anak saya ngomong gini Mam Please mam Baju kamu jangan kayak begitu doang Emang kenapa kamu malu sama mama Mama itu kalo pake baju kayak gitu kayak ABG Sementara temen-temen aku bajunya kayak mama kayak begitu Terus aku bilang Aduh gimana ini kan baju-baju mama lama Mama pake lagi Yaudah deh kalo kamu malu Mama besok pake konde Pake jarit Pake kebaya Udah kamu happy Eh tapi anak-anak Pernah nonton gak mbak sinetron dulu sih? Oh suka nonton di Youtube Iya Suka banget sama Bang Oji Dia suka banget Apa kata mereka? Kan waktu kecil dia takut Tapi setelah gede Dia tuh baru sadar bahwa Ya ampun mam Itu legend loh mam Katanya Sampai yang pertama ngomong gini Mam Kapan ketemu sama om Oji lagi Aku mau foto Loh kemarin gak sempet Aku malu soalnya Kemarin lagi rame Lagi banyak orang gitu Iya sampai kayak gitu Sepi ya dari gosipnya beliau ini ya Iya Apa yang saya bilang tuh Cuma satu tok itu aja wis Mbak Dia Udah menikah berapa lama sih? Saya menikah tahun 97 Jadi udah 23 tahun 23 Dua tahun lagi pernikahan perak ya? Insya Allah Bismillah Amin Alhamdulillah Loh tanya apa kalo sudah menikah begini? Enggak rahasianya dong mbak Ya tanya ini juga tenang aja Aman dari gosip itu gimana resepnya? Sebenernya gosip itu tuh Memang 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 Diciptakan dari diri sendiri Maksudnya memang Gak akan mungkin ada api kalo tidak ada asap Sebenernya ada begitunya Nah Bismillah Alhamdulillah maksudnya ya Ya memang gak ada kusip Karena memang gak ada cerita apa-apa gitu Kecuali saya mau bikin sensasi gitu ya Pura-pura nya saya pacang semua ujizah putra gitu Oh Pura-pura nya Setingan gitu ya Setingan gitu Kan ada sekarang gitu kan mbak Soalnya gini Pertama Pertama suami saya itu bukan public figure Oh bukan Suami saya itu pekerja biasa Pekerja apa? Orang kantoran Orang kantoran Orang kantoran Apa namanya Ya karena memang Dia bukan public figure Jadi gak disorotin Dan dia juga Selalu bilang gini Aku gak usah ikutan ya Gak usah ikutan di kamera-kamera gitu loh Kecuali kalo emang kita lagi Di pas kawinan Ketemu Ini ya mau gak mau Tapi kalo khusus Dia gak pernah mau Oh gak mau expose dia Gak mau Dia gak mau Kok nempel sama istrinya sebagai public figure gak mau Gak mau Karena dia bilang bahwa Saya ini bukan orang Bukan public figure Kamu aja kamu aja Dia support banget Saya gak pernah dilarang main film Yang membatasin saya sendiri Gitu loh Cuman suami saya tetep kalo mau Malah suami saya seneng Kamu ada kegiatan Memang gitu Memang bidang kamu gitu loh Cuman saya kan gak mau Anak saya keteteran nanti Kalau anak saya gak naik kelas Ibunya Sampai syuting tiap hari Tapi anaknya gak naik kelas Kan gak mau Amitameja bambayi jangan dong Udah kalo syuting terlalu banyak Anak diklemrakkan Jadi gosip lagi nanti Iya Jadi jangan lah mbak Dan saya kan udah cukup Udah cukup lah ya Main sinetron dari saya Pokoknya gak 590 ribu lah pokoknya Udah tenang aja Dari apa Dik Dik dari masih pralanting Sampai tonton Udah lah Udah cukup Tapi yang jelas Yang jelas Suami maupun anak Mendukung kalo anda Sangat mendukung sekarang Sekarang apalagi anak saya nomor 1 Sekarang dia terjun ke dunia film Tapi bukan jadi artis Dia sebagai director Dan dia lagi belajar jadi produser juga Yang anak nomor 1 Nomor 1 yang di Swiss itu Yang di Swiss itu Karena dia memang ada jiwa seninya juga Tapi dia mau dibalik layar gitu Kemarin dia udah bikin satu film juga Dan dia direct sendiri gitu Dia belajar dan saya juga seneng banget ya Anak saya ada yang mengikuti saya meskipun dia behind the scene ya Tapi saya seneng banget Wah dunianya gak jauh-jauh dari emaknya nih gitu loh Iya Jadi saya support banget kemarin Jadi dari kru apa segala macam Saya ikut bantu semuanya Ayo kita Kita Kamu harus tau bagaimana Mama tuh dulu Kerja di film itu seperti apa Makan nasi bungkus Rame-rame Itu saya terapkan Susah ya? Saya terapkan Susah Kamu harus menghargain sesama kru Sesama pemain semua sama Kamu satu tim yang solid Jadi saya ajarin anak saya Jadi kemarin dia Puas banget Seneng banget Ternyata dia malah bilang gini Mam kalo ini sukses aku boleh Bikin lagi ya Untuk founder next Wah dalam hatiku Wah ini bener-bener memang Jiwanya udah di film nih gitu Banyak cerita-cerita di balik layar ya Kan kita gali lagi Tetap di eTalk Show with BHS Oke masih di eTalk Show with BHS Oh si namanya siapa sih aslinya? Fauzi Syahputra Oh Fauzi Fauzi Artinya keberuntungan Fauzi Syahputra Ya saya asal itu Asal dari mana? Aceh Ada Minangnya juga Tapi saya lahir di Medan Acehnya Aceh mana? Itu saya kecil di Banda Aceh Dari lahir sampai umur 7 Tahun 75 saya di Banda Aceh SD SMP saya di Jakarta SMA 3 tahun di Medan Saya kan di Ulele kampungnya Oke Jadi ada pesta Ada yang kawin gitu sodara Nah semua itu sodara pada kesitu semua Setelah itu kena lah tsunami Oh tsunami Oh iya tsunami sorry sorry Jadi saya kalau misalnya cerita tsunami itu Saya lentung Gitu Iya iya Karena salah satunya juga Tunangan saya juga kebawa Tunangannya? Iya Aku baru tau nih Ci Ya Allah Saya paling gak mau Ungkit-ungkit soal itu Itu yang bikin saya Apa ya Pertama Bikin saya sedih gitu Jadi saya gak mau inget Ini kalau saya ceritain Saya bisa nangis Jadi saya gak mau Bapak ceritain aja Enggak udah Jangan Saya paling jelek kalau di kamera Kalau lagi nangis Alah Ci Ya aku gak tau Sebenarnya kalau kejadian tsunami itu ada Maka saya gak mau inget-inget lagi Tapi sekarang udah bangkit dong Iya dong Udah Dua kali-kali ganti pacar juga om Cuman belum melaku-laku aja Siapa sekarang pacar Orang payu-payu om Kamu selalu milih-milih kali Ji Selalu milih-milih dia Makan nih bujang lapu om Sekarang sih gak usah milih-mili om Ada yang mau juga hayuk sekarang Gitu Ini nih ada foto Tentang para peperan si Manis Ya Itu Siapa lagi tuh Itu Kiki Fatmala sama Mendiang ade Juwita Oh ade Juwita Ade Juwita juga udah meninggal Terus Ozi yang baju hitam Baju hitam Ya Sangat seder tim dari Si Manis Jumbantan Azul Sangat kompak ya Sangat kompak ya Iya Itu lah bedanya kita Orang yang Maksudnya kita dulu-dulu Itu syuting tuh sampai sekarang Silaturahimnya tuh masih Masih terbindah Bikin apa? Arisan apa? Enggak Cuma kau kangen ngobrol terus Dimana di cafe atau apa Kadang virtual Hehehe Tapi Ngomong-ngomong Kan ini kayaknya gak bisa dipisahkan nih Iya Makanya dia kosel-kodanya Dia pasti dia ngomong Oh Ji ikut gak? Kaya tadi Tadi waktu bawa kesini Waktu syuting saya kerjain dia Ji kita syuting ya Ji Terus saya bilang Syuting apa gitu Tadi dia hampir mau balik loh Hahaha Serius? Iya Bahaya ini Aduh Bilang-bilang sama dia Saya tadi bercanda gitu Nah Gak 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 Kalau syuting sempat Pernah berantem gak? Atau miskomunikasi? Gak pernah sering banget Jangan kan syuting tiap hari juga berantem Makanya kalau jauh kangen Begitu deket bikin panik Hahaha Kan soulmate ini sudah kan Sudah soulmate Iya kan? Iya Nah kalau komunikasinya biasanya Karena apa? Kalau berantem itu karena apa? Gara-gara tadi Saya kena orangnya lelet Hah? Saya orangnya lelet Dia orangnya on time Oh gitu Tadi aja saya duluan dateng gitu loh Memang Saya punya manajer Enggak saya punya manajer Orangnya on time Makanya saya jadi on time Pokoknya saya orang lelet Itu aja bikin Yang bikin aku kesel tuh Suka gini loh Tiba-tiba nih Dia dateng syuting Di Laper di Boleh gak aku makan dulu Padahal kita udah nungguin dia gitu ya Makan Makanya lama lagi Aduh abis itu Di Sholat dulu ya gitu Yaudah kalau sholat sih gak bisa ngomong apa-apa ya Waktu lagi gitu Jadi memang begitu dia bawaannya Yang bikin berantem Keselin gitu Begitu Begitu ya? Iya Bawaan orang Atau memang kebiasaan sekarang nih? Gitu Kadang-kadang soal baju juga gitu Hah? Kamu pakai baju apa gitu Udah janjian pakai baju ini Nanti saya sendiri yang berubah gitu Pakai bajunya lain Dia kesel Terus pernah nih Saya pernah Dari suatu tempat Saya Pakai sepatu baru Ukuran saya sama dia itu sama Bedanya cuma sedikit gitu Serius Iya sama Sama Dia maksa Dia maksa Pokoknya suka sepatuku Minta diganti Ada sepatu dari Amerika Ya kan? Nah saya kan suka banget Gaya-gaya tahun 70an yang model Kok ngelempar anjing mati gitu ya kan? Nah dia lagi pakai sepatu segitu gitu Itu dari Amerika keren banget Saya ingat jaman-jaman kayak James Brown Apalah gitu-gitu Nah dia pakai sepatu itu Saya suruh buka saya ambil Iya Karena sampai begini Daripada aku nanti dimusuhin dia Shooting masih panjang nih gitu Ya udah deh Ji Ambil aja Saya suka bullyin dia Kalau di lokasi shooting Soalnya kalau nggak ada saya Dia kan juga bengong sendirian kan Secantik ini sampai bully Tetap di e-talk show with BHS Oke masih di e-talk show with BHS Bersama Why The Miracle Diah Permatasari Dan Oji Saputra Yeay Ngomong-ngomong sempat ada nggak nih Dari Gangguan dari penggemar Yang aneh-aneh Yang lucu Ya kalau mau ditanggepin Ya banyak banget Tapi kan itu satu bagian dari Risiko Ya Saya aja sering kena ini gitu Misalnya Oji kenalin dong Dengan dia Permatasari Nanti Kamu saya kasih apartemen satu Serius? Iya iya pernah 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 Sampai dia ngomongin gini Apartemen di Jakarta dulu Cuma satu-satunya lagi Nah Terus kamu jawab apa lagi? Oji jawab apa ya? Nanti di borok sama pacarnya dia Padahal waktu itu belum nikah Dia ngomongin juga Hati-hati banget gini Di Tapi maaf banget ya Di Di kamu jangan marah Di Ini Aku cuma nyampein Apa Ji gitu Sebenernya gak masalah Dia mau ngenalin Akong saya juga Masih single Masih single Aku mikir siapa Ji Terus dia nyebutin Ini 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 Apa gitu Terus gak bergeming ya ku ya? Biasa aja Makanya saya bilang Dia cowoknya ganteng Sugih Pinter Enggak Masih sekolah Enggak penting ya kan Tapi kan cowok kamu itu aja Tapi gak sugi Iya Jadi gak perlu semuanya Iya Cukup ya Cukup Enggak Enggak materialistik Enggak materialistik Coba Om waktu itu kita udah kenal Om tak jodohin Om Oh Ji kamu jangan membuka luka lama Oh gitu Pertanyaan terakhir Yang penting ini apa sih arti persahabatan bagi kalian berduanya? Saya memang paling cocoknya sama dia Memang gak tau deh Lu bosan gak sih berteman sama gue? Walah Nah gitu Gimana dia? Jadi buat saya sahabat itu Enggak bisa dimilai dari apapun Enggak bisa dibeli juga Itu satu kesatuan hati Kita kalau udah soulmate Itu udah susah dipisahkan dengan apapun gitu loh Jadi daripada saya mencari yang baru Mending saya mempertahankan sahabat Karena mempertahankan itu sulit sekali Dan saya dapat sahabat seperti Oji Itu satu apa ya Satu Keberkahan lah gitu Cocuit Iya Jadi Itu nanti om pulang di sangga tuh om Dan pak Dan sahabat-sahabat saya yang lain gitu Dan saya gak pernah mau ada permusuhan Kalau begitu Tidak soulmate Boleh gak tambah satu? Apa om? Om baik ikut disini Boleh om Boleh banget om Terima kasih Terima kasih Oh Ji tadi kan mau nyanyikan ya? Oh iya Oh iya nyanyi Ji Spesial buat om saya nyanyi Oke Mbak Dia Permatasari Dan juga Oji Sabutra Terima kasih banyak sudah hadir di acara e-talk show with VHS Bersama Om Wai Dan juga The Miracle Hadir-hadirat demikian E-talk show with VHS bersama Om Wai Kita pamit Sampai ketemu dalam tayangan minggu depan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum